Halo Food Lovers, pagi ini ikut jelajah kuliner bareng Lolita Agustin dan Mariola Walata yuk. Karena akan ada tempat-tempat makan dengan menu super enak dan meledak buat Food Lovers Cicipi bareng sama teman dan keluarga. Yuk Cicipi Kuliner berbentuk unik dengan warna-warna cantik di tempat yang tidak kalah menarik. Ada juga semangkok besar bakso tulang sum-sum dengan isi yang penuh kejutan. Dan jangan lewatkan juga burger yang sekali gigit rasanya malah seperti makan sushi Jepang. Semua hanya ada di Detektif Rasa, bukan sekedar icipici. Pulau Bali memiliki pesonanya sendiri dalam menonjolkan sisi pariwisata. Daya tarik yang dimiliki Pulau Dewata ini berhasil menghipnotis setiap orang yang datang. Mulai dari kebudayaan, keindahan pantai, hingga wisata kuliner yang bisa terlihat di sepanjang jalan. Dari sekian banyak kuliner di Bali, ada sebuah tempat makan yang indah banget nih Food Lovers. Sekali masuk ke dalam, mata kita langsung disejukkan warna hijau dari pohon-pohon rindang, kolam ikan, dan luasnya halaman dengan udara yang sejuk. Tempat makan yang satu ini bernama Kuka. Selain halaman yang luas dan atmosfernya yang kental dengan nuansa alam, Kuka sengaja memanjakan pengunjungnya dengan tempat menarik, serta deretan menu unik, enak, dan cantik banget penyajiannya. Seperti menu yang satu ini, Food Lovers, Mushroom Fritters. Makanan dengan bahan dasar jamur dan keju ini dibentuk persis seperti jamur yang sedang tumbuh di antara rumputan hijau. Unik dan cantik sekali kan warnanya? Ada juga Smoke Butterfish, yang memiliki paduan warna cerah dari saus berwarna pink. Crispy Fried Chicken, yang menjadi salah satu menu favorit di Kuka. Dan Bali Breakfast, menu penuh kejutan yang bisa mengelabui pengunjung. Terima kasih telah menonton! suara selesai. Say bad day. So lovers, aku happy banget sama Mario diajak dinner date. Tempatnya kece banget. Terus romantis. Cantik makanannya. Seperti sesuai dengan siapa. Nah, sekarang aku mau takdir. Aku harus menyesuaikan. Senang gak kamu? Happy, happy banget. Iya kan, kita ada di Kuka Restoran. Kuka Restoran? Iya, yang di daerah Jimbaran Bali. Makanan-makanannya udah cantik banget. Halo. Halo, Mak. Wah, baik. Sayangnya saya familiar mukanya. Apa kabar? Jadi komplement dari kita, cotton betutu. Oh, cotton betutu. Pertama kali aku rasain, yang berasa banget itu kunyitnya. Iya gak sih? Kunyitnya berasa banget. Ada lengkuasnya, tapioca, terus jahe powder sama garlic powder. Itu bumbunya betutu. Itu bumbunya betutu. Jadi rasanya itu unik banget. Unik banget. Ini baru yang ini, tenang. Tenang, tenang, tenang. Itu baru komplementarinya ya? Iya, komplement. Nih, kita sekarang cobain. Ini apa? Yang ini adalah mushroom fritters. Kita cobain mushroom fritters. Tadi tuh atasnya tuh mushroom ya? Iya. Menurutnya mushroom. Iya. Tapi di dalam si frittersnya itu, si bolanya mulut itu, cheese-nya. Mantep banget. Cheese-nya langsung kecah gitu rasanya di dalam mulut. Ricotta cheese and parmesan cheese. Yes, bener banget. Jadi ricotta cheese, parmesan cheese, dikasih jahe sama garlic sama bawang ya. Terus dibungkus pake ini. Apa namanya tuh, di tepung pake tepung roti. Pake tepung roti, ya bener. Pake tepung roti. Pake tepung roti. Namanya smoked butterfish. Smoked butterfish. Smoked butterfish. Smoked butterfish. Smoked butterfish. Berarti ini kayaknya fish-nya nih. Butterfish itu gindara. Gindara, betul. Gindara. Gindara. Wow. Itu keuk-keuknya. Dan gindaranya fresh banget. Enak banget perasaan. Menurut gue yang dominan tetap perasaan gindaranya loh. Iya kan. Tapi fresh. Fresh banget. Tasty banget. Iya. Terus, ini yang si crumbs-nya ini bikin sensasinya kayak apa ya. Ya kayak yang tadi kamu udah kayak permen. Ya itu, kayak pecah-pecah di mulut gitu ya. Wow. Kriuk-kriuknya. Jadi warna ungunya kita cobain kali ya. Ini si ungunya ini apakah ini dia. Cobain ya. Ini yoghurt. Ini yoghurt nih. Tapi yoghurtnya light banget. Ngerti gak sih? Dan. Nggak terlalu creamy gitu. Ini bukan yoghurt-yoghurt susu nih. Oh iya ini yoghurt. Tapi kayaknya yoghurtnya dari beetroot. Dari beetroot ya. Dari beetroot ya. Terus ini smoke butterfish. Jadi gindaranya ini emang di asap. Ya. Di asap setelah itu didinginkan. Didinginkan. Dia kayak sashimi lah. Dia kayak sashimi. Tapi enak banget. Tapi jadi smoke dulu. Tasty banget. Oh my god. Punyanya gak perlu dengan usaha keras. Tutup mulut. Hancur semuanya di mulut. Mendaranya sih juara loh. Good. So good. Meredak. Meredak ini. Meredak banget gila. Oke next. Kita cobain next. Ini namanya crispy fried chicken. Tapi kok gak kayak fried chicken sih? Ini kayak kue ya. Iya. Kayak kue tau gak sih. Yang kayak ondee-onde tapi yang kepingin. Iya bener. Pokoknya ada wijennya di luarnya. Iya bener. Ayo kita coba. Barah bro. Meledak bro. Meledak bro. Wow. Keterlaluan. 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 Ini wijennya juga kuat banget. Iya. Pake minyak wijen juga. Jadi memang rasa wijennya itu disini ditonjolkan sekali. Jadi memang gurihnya itu dapet banget. Terus abis itu ada jahenya juga. Iya. Terus abis itu ditepungin. Abis itu dicampur sama wijen. Kayak gitu. Wijen sama oat. Gila. Ini keterlaluan sih. Oh gila. Ini keterlaluan meledaknya. Bumbu-bumbunya itu. Excellent. Jaga banget. Bisa pake oat. Wijen. Terus resami powder. Semuanya nyatu. Cikol ungu. Gila. Bumbu-bumbu. Wah. Halo malam. Oh ada lagi ya. Ada yang spesial dari kami. Kok terlalu cepoknya baru dateng. Kan kira-nya main course nya udah masuk. Kok terlalu cepoknya baru dateng. Iya. Ini terat. Ini terat terlalu cepoknya. Oh oke oke. Terima kasih ya. Iya iya. Makasih. Ada main course lagi. Kamu gimana sih? Katanya kamu tadi udah order. Iya aku udah order. Gak tau. Ini terus terlaluan matang itu. Baru dateng. Tuh. Mampu terlaluan. Kita cobain ya. Langsung pake funi nya. Apa bedanya coba. Ini bukan telur. Wah ternyata ini surprise buat kita. Wow. Ini dessert. Ini dessert. So good lagi. Wow. Ini. Wow. Rasa kayak passion. Eh dibawahnya ada lagi coba deh dibawah deh. Kayak ada breadcrum. Kayak ada breadcrum. Kayak ada breadcrum. Oh dibawahnya ada lagi food lovers. Tebak-tebak buah manis. Wow. Jadi. Ini kayaknya mango puree yang di atas ya. Ini mango puree. Abis itu. Ini mango. Yang putihnya. Atasnya pasti mango. Coconut. Yes. Ini coconut mousse. Ini coconut mousse. Coconut mousse. Di atasnya ada mango puree nya. Terus yang dibawahnya itu ada passion fruit. Iya. Sama. Apa nih ya. Yang crumble. Ini crispy crumb gitu lah ya. Hmm. Wow. Wow. Passion fruit apa sih? Markisa ya. Markisa. 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 Ini Markisa bener. Ini gak bikin kerasan bersama kenapa ya. Perfect dessert. Ini perfect dessert. Perfect. Jadi kita abis makan semuanya tadi asin-asin ngebih ke asin. Di sini. Asam. Manis. Semuanya ada. Dan disajikannya dingin. Yes. Jadi ini amazing. Meledak. Ini udah meredak banget. Hmm. Udah terus. Kita udah cobain. Makanannya nikmat banget. Terus kita dikasih compliment dessert. Yang tak diduga-duga. Kita ditipu. Semuanya nikmat banget. Kalo gitu sekarang saatnya untuk. Penilaian. Penilaian. Oke. Yang pertama kita mau nilai dari tempatnya dulu nih. Foodlovers. Tempatnya. Foodlovers. Adi udah liat dong. Kita jalan masuk. Seperti apa. Suasananya. Cantik banget tempatnya. Luas banget. Indoor-outdoor lagi. Iya betul. Cocok udah buat foto-foto. Spacenya luas-luas gitu. Bener banget. Bener-bener Bali banget. Bali banget. Banyak pohon-pohon. Jadi langsung aja untuk tempat kita kasih nilai. Jawapan. Dan berikutnya adalah penyajiannya. Foodlovers. Penyajiannya cantik banget. Cantik banget. Ini pake rumput-rumputan. Tadi mushroomnya. Terus warnanya juga eye catchy banget. Dari yang tadi aku pikir dessert. Ternyata ini masih main course. Yang dipikir main course ternyata dessert. Iya bener. Menipu-menipu kayak gitu. Kalo gitu langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai. Delapan. Delapan. Dan berikutnya adalah harganya foodlovers. Kita kasih tau. Kita kasih tau dulu harganya emang foodlovers. Yang pertama tadi kan kataan betutu itu komprimen. Jadi emang kalo tiap makan dapet itu. Gratis. Nah yang pertama tadi mushroom fritters itu harganya 55 ribu rupiah. Nah untuk smoked butterfish. Ikan gindara ini tadi harganya 90 ribu rupiah. Dan crispy fried chicken tadi itu yang enak banget itu. Yang pake sesami itu apa? Wijen. Wijen itu fried chicken itu harganya 85 ribu rupiah. Ini dessertnya namanya Bali breakfast harganya 90 ribu rupiah. Hmm oke. Kalo gitu langsung aja untuk harga kita kasih nilai. Tujuh. Selanjutnya untuk rasanya. Aduh. Aku pusing. Meledak. Meledak abis duar-duar. Aku gak ngerti lagi. Enak banget. Terlalu enak. Guoks, 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 guoks. Enak banget rasanya. Udah dijamin deh pokoknya. Mereka bener-bener mix and match bubu-bubu makanan atau ingredients yang kita gak nyangka bisa nge-blend gitu ya. Nge-blend gitu. Bener. Ah sudah enak banget. Buktinya nih. Ini kayaknya baru kali ini mungkin loh. Kita makan abis semua nih. Ini nikmat banget makannya langsung aja untuk rasa. Kita kasih nilai 9. Jadi rata-ratanya adalah 8. 8 food lovers. Dan food lovers itu tadi penilaian menurut detektif rasa. Jadi kalo food lovers pengen tau, pengen cobain datang aja ke Kuka Restoran di Jimbaran Bali. Yes. Dan pastinya setelah ini kita masih akan menginvestigasi tempat makan yang unik. Wow. Enak dan meledak pastinya. Jadi kalo pengen tau kita mau investigasi kemana lagi, ikuti terus detektif rasa. Bukan sekedar icip-icip. Food lovers jangan kemana-mana ya. Karena akan ada semangkok bakso tulang sum-sum yang berhasil bikin Mario dan Lolita terkejut saat mencicipinya. Tetap di detektif rasa. Bukan sekedar icip-icip. Aku tidak dapat. Aku tidak dapat. Aku tidak dapat. Tidak. Tum. 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 Tum.